hai oke guys kembali lagi bersama gua berburu otomotif hari ini hari Jumat tanggal 2 bulan 9 ah kali ini gua mau ada kegiatan ke daerah Jaksel di dekat Rempoa Cilandak nah kali ini gua pakai brand Toyota Sienta TVQ begini interiornya Matic jika Q mobil Sienta kira-kira begini jadi kemarin gua monggu ada komen tuh minta kupas tuntas soal speedometer apa aja yang ada di speedometer fungsi-fungsinya apa Nah gua mau genapin janji komen yang minta buatin konten speedometer Oke kita mulai membahas speedometer ya beginilah kira-kira gambaran dari speedometer Sienta nah kemarin kan gua udah kasih pembahasan tentang dimana cara melihat tanki bensin tanpa harus melihat spion ataupun turun turun dari mobil Anda ya kemarin gua udah buatin kontennya itu pakai mobil Lexus 2 nah ini sama nih tuh ya semua mobil itu ada tanda panahnya seperti ini nah ini artinya tankinya di sebelah kiri Lexus kemarin kan gua juga udah buat Hai nah itu di sebelah kiri jadi mengenain speedometer ya semua mobil speedometer berbeda-beda ya tapi fungsinya Hai biasanya sama ya jadi kalau untuk mobil Sienta ini speedo ini ini indikator bensin ya ini kalau kalau bensinnya full berarti barnya sampai segini ini yang warna biru berarti bensin gua cuma dua bar nah ini artinya yang 96 km artinya dua bar bensin ini cuman cukup untuk perjalanan 96 km tapi ingat tidak semua mobil ada pemberitahuan seperti ini nah kalau yang ini ini adalah waktu waktu perjalanan nah kalau yang ini ini artinya satu liter mobil ini hanya mampu berjalan di Hai jarak 8,1 km jadi artinya satu liter bensin itu cuman buat perjalanan 8,1 km lah kalau ini jam kalau ini artinya ini adalah informasi tentang transmisi nah kalau ini kan P nih P artinya saya parkir nih contohnya saya buat R tuh dia berubah R kalau saya buat N dia berubah N kalau saya buat D dia buat berubah D ini M nah jadi itu informasi informasi pemberitahuan tentang indikator transmisi ya kalau ini mungkin pada semua tahu ya ini speedometer ini RPM ya mungkin itulah kira-kira penjelasan tentang kupas tuntas tentang speedometer nah buat teman-teman lain yang mau tahu tentang apa aja jenis mobil dan semua brand saya bisa buatin kontennya karena mobil saya ada lengkap semua brand saya punya mobil jadi saya bisa buatin konten apa yang ingin diketahui dari macam-macam interior semua brand mobil saya bisa bikinin konten kontennya agar bisa jadi pemahaman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya kira-kira cuman ini yang bisa saya sampaikan mengenai interior eh maaf maaf mengenai speedometer dari mobil Sienta ya udah lunas ya saya mau melanjutkan perjalanan perjalanan ke rempoha dulu oke teman-teman bantu dukung dan subscribe channel ini agar lebih bersemangat untuk membagikan hal-hal yang positif kepada teman-teman semua thank you bosku thank you oke guys kembali lagi bersama gua masih tanggal yang sama cuma beda jam aja nih masih tanggal 2 bulan 9 nah gua udah sampai ke tujuan tapi tadi berhubung kaca pilih mobil Sienta tadi rada buram ini juga hujan jadi gua kurang enak ngeliatnya jadi gua telepon driver gua gua minta tukar mobil dan dia bawain gua kali ini di brand Honda yaitu Honda Freed ya tadi kan gua udah membahas tentang speedometer mobil Sienta kali ini sepi tentang speedometer mobil Freed Nah jadi begini penampilan speedometer Honda Freed tuh aduh bensinnya nggak ada lagi Oh ya teman-teman gua juga mau kasih tahu nih bahwa mobil Freed itu sama ya indikator tuh indikator ada tanda panah kan Nah itu artinya tankinya sebelah kiri Nah juga gua mau kasih tahu mobil Freed dan Jazz itu sedikit berbeda dari mobil-mobil tipe semise dan lainnya perbedaannya itu mobil Freed tidak ada tuas pembuka tutup tanki dari dalam atau dari dari indoor si mobil itu sendiri Nah jadi buat teman-teman yang tidak tahu letak tuasnya nah teman-teman memang harus wajib turun dari mobil dan membuka secara manual Nah itu contohnya tuh jadi teman-teman tekan aja gini tekan gini nah ntar tutupnya kebuka sendiri jadi memang untuk Honda Freed dan Honda Jazz nah itu harus turun dari mobil dan di tekan ya beginilah kira-kira teman-teman interior dari Honda Freed ya speedometernya seperti ini nih Oke thank you ya teman-teman thank you thank you Bosku Oh ya satu lagi untuk Honda Freed saya mau kasih tahu bahwasannya tidak ada rem rem tariknya itu rem tangannya itu bukan di sini nah kayak mobil-mobil biasanya kan rem rem tarik di sini atau kl300 rem tariknya di sini jadi kalau untuk Honda Freed remnya itu ada di bawah di bawah ini nih nih nggak kelihatan ya dia diinjek remnya diinjek ya ada di bawah sebelah kiri di sebelah rem 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 tariknya di sebelah rem kaki ya begini interiornya ya thank you teman-teman thank you Bosku tu me Terima kasih.